Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Kita masih diperjumpakan kembali oleh Allah SWT dalam madrius ini Dalam rangka melaksanakan aktivitas-aktivitas amal ibadah kepada Allah SWT Termasuk selepas salat subuh ini kita lanjutkan dengan sedikit kajian keislaman Sedikit belajar tuntunan Islam dan ilmu-ilmu Allah SWT Dan kita juga bermohon kepada Allah SWT Diterima oleh Allah SWT Pada kesempatan kali ini Bapak Ibu Alhamdulillah Kami ingin menyampaikan Tentang hadis yang berkaitan dengan orang yang terakhir masuk surga Orang yang terakhir masuk surga atau derajat surga yang paling rendah itu seperti apa Ini penting perlu kita sampaikan sehingga nantinya kita bisa termotivasi Pasti insya Allah kita semuanya untuk selalu mendambakan surga Allah SWT Bapak Ibu Alhamdulillah Bapak Ibu Alhamdulillah Diberitahu oleh Allah SWT tentang siapa orang yang keluar terakhir dari neraka dan masuk surganya juga paling Paling bontot kata orang-orang Paling akhir Paling akhir Kemudian orang ini Berada di dalam neraka jahannam Kata Rasul Kemudian dia bermohon kepada Allah Ya Rab Ya Rab Oh Tuhanku Oh Tuhanku Kata orang ini Keluarkanlah aku dari neraka jahannam ini Apinya sangat membakar aku Kata dia Kemudian Allah Menjawab Saya akan keluarkan kamu dari neraka Tapi setelah ini Jangan minta apapun Oke kata orang ini Dikeluarkanlah Orang ini dari neraka jahannam Keluar dari api neraka jahannam Selang beberapa waktu Gak lama tentunya Allah kemudian memperlihatkan kepada orang ini Sumber mata air Apa? Sumber mata air Namanya orang yang baru keluar dari api neraka Dan air itu adalah komunitas yang sangat-sangat langka di neraka Bisa saya ulangi Air adalah barang yang langka di dalam Neraka bahkan gak ada Maka ketika orang ini Baru keluar dari neraka jahannam Oleh Allah Diperlihatkan sumber mata air Apa yang dia rasanya Ingin meminumnya Tapi ternyata dia sudah Terlanjur janji kepada Allah Tidak akan minta apapun setelah ini Ternyata dia gak Gak kuat menahan itu Minta lagi kepada Allah Ya Rab Ya Rab Duhai Allah Duhai Allah Dekatkanlah aku kepada sumber mata air itu Allah kemudian berkatalah Kok kamu melanggar janjimu Bukankah kamu berjanji Bahwa kamu tidak akan minta apapun setelah ini Ya Allah Penuhi permintaan saya Setelah ini Saya tidak akan minta apapun Kemudian Allah Kemudian Allah dekatkan orang ini Ke sumber mata air Bingumlah sumber mata air itu Selang beberapa waktu lagi Allah kemudian perlihatkan Pohon-pohon yang rindan Yang bisa menaumi orang yang ada di bawahnya Orang ini ternyata Orang ini ternyata lagi-lagi apa Ingin Tadi udah keluar dari neraka Didekatkan dengan sumber mata air Ternyata ketika diperlihatkan lagi Pohon-pohon yang rindan Orang ini ingin lagi Bernaum di bawahnya Minta lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Diizinkan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dia bisa Niyub Atau orang Jawa ya Bernaum Niyub Atau orang Madura gitu Bernaum di bawah pohon yang rindan Kemudian ya Pak Ibu Alhamdulillah Ini yang luar biasa Setelah itu Allah perlihatkan surga Kepada orang ini Bayangkan Orang baru keluar dari neraka Kok tiba-tiba diperlihatkan surga Ada Allah Dan Tidak ada orang yang melihat surga Kecuali dia pasti menginginkannya Bayangkan Saya ulangi Tidak ada orang yang kemudian Allah Perlihatkan surga Kecuali pasti dia akan sangat menginginkannya Sama dengan kita Anak-anak muda Biasanya Ada mobil Lamborghini lewat Mobil orang lain Itu milku katanya Padahal bukan mobil dia Jadi katakan lihat sesuatu yang indah Lewat sesuatu yang istimewa Yang bagus Kita ingin memiliki sesuatu itu Kalau kita mungkin nginep Di hotel bintang berapa Tujuh misalkan Apa perasaan kita itu Apa perasaan kita itu Ingin memilikinya Ingin berlama-lama Tinggal disitu Sudah merasakan Sudah melihat Bagaimana Kenikmatannya Tujuh pula Ketika Allah Memperlihatkan surga Kepada orang ini Dia tidak bisa Menahan dirinya Untuk juga Ingin masuk Surga Minta lagi Kepada Allah Dimasukkan dia Ke dalam Kompleks surga Kalau sekarang Bahasanya Ternyata dia bilang Sudah penuh semua Katanya Bisa dipahami Jadi ketika dia masuk Ke kompleks Surga Katakanlah Ternyata rumah-rumah Di surga Sudah Penuh Sudah penuh Ya Allah Gimana nih Alat Masuk surga Masuk surga Ternyata oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Allah berfirman Bagaimana Kalau aku Berikan kamu Surga Seluas Dunia ini Dan Sepuluh kali lipatnya Jadi bayangkan Orang Yang terakhir Masuk surga Oleh Allah Diberikan Ditawari Surga Yang seluas Sepuluh kali Lipat Dunia ini Orang ini berkata Serius Yang orang katanya Janganlah Kamu mengolok-olok Katanya Maksudnya Serius Katanya Uang saya itu Baru keluar dari Neraka Kok bisa-bisanya Diberikan Surga Senikmat itu Seluas itu Kemudian Dipenuhilah Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Yang masuk Surga Kemudian Orang ini Bilang Berkata Ya Allah Katanya Tidak ada Orang Yang diberikan Ni'mat Yang lebih Besar Daripada Aku Bisa dibaham ya Baik Jadi kata Orang ini Tidak ada Orang Yang diberikan Ni'mat Oleh Allah Menibihi Ni'mat Yang Allah Berikan Kepadaku Padahal Sebelum Orang ini Sudah banyak Orang yang Sudah masuk Surga Kenapa Dia merasa Senang Merasa Bahagia Karena Dia baru Kelombar Dari Api Neraka Saking Senangnya Sekalipun Dia mungkin Mendapatkan Surga Yang paling Rendah Tapi Itu Sudah Sangat Sangat Nikmat Sekali Ini Sama Dengan Kita Kalau Ada Diantara Kita Lapar Banget Lapar Banget Dua Tiga Hari Tidak Makan Dua Tiga Hari Tidak Makan Dua Hari Tidak Makan Kelaparan Ada Orang Yang Ngasih Makan Nasi Dan Lauknya Tempe Gimana Perasanya Senang Karena Lapar Dikasih Makan Nasi Lauknya Tempe Ternyata Begitu Aja Kita Senang Apalagi Kita Sedang Kelaparan Dikasih Bakso Makin Senangnya Nggak Karuan Sama Orang Ini Keluar Dari Neraka Saja Sudah Sudah Senang Sudah Bahagia Apalagi Ditambah Dimasukkan Kedalam Surga Senang Nggak Karu Kemudian Rasulullah Berserda Orang Ini Kata Rasulullah Mendapatkan Surga Yang Beragaknya Paling Amin Bayangkan Orang Yang Masuk Surga Yang Paling Terakhir Saja Surganya Seluas 10 Kali Jifat Dunia Apalagi Orang Yang Masuk Surganya Lebih Bulu Orang Yang Masuk Surganya Tanpa Hisap Orang Yang Masuk Surganya Bersama Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Orang Yang Masuk Surganya Bisa Berjumpa Dengan Allah Itu Kebahagiaannya Nggak Taruan Bayangkan Surga Yang Paling Rendah Saja Ternyata Luasnya Adalah 10 Kalipat Kalipatnya Dunia 10 Kalipatnya Langit Dan Murat Apa Jikbahnya Bayangkan Ketika Kita Mengetahui Ya Surga Seperti itu Bahkan Orang Yang Terakhir Saja Bisa Mendapatkan Surga Apalagi Insyaallah Kita Bermohon Tanpa Ditimbang Amalnya Kita Bermohon Tengah Masuk Surga Tanpa Hisap Masuk Surga Atas Berkat Rahmat Allah Subhanahu Wata'ala Kalau Nunggu Ditimbang Amalnya Kalau Nunggu Dihitung Amalnya Kok Rasa Rasanya Kelamaan Itu Atau Tidak Kenapa Kelamaan Uang Satu Hari Di Akhirat Sebanding Dengan Seribu Tahun Di Dunia Jadi Kalau Nanti Kita Di Akhirat Penghitungan Amalnya Sehari Itu Berarti Sudah Seolah-olah Berapa Tahun Seribu Tahun Lama Itu Itulah Lama Oleh Karena Itu Kita Selalu Mohon Kepada Allah Agar Bisa Masuk Surga Bersama Rasulullah Dan Melihat Wajah Masuk Surga Yang Paling Tinggi Yaitu Surga Birdaus Dan Itu Memang Yang Selalu Diwanti-wanti Oleh Rasulullah Kalau Kita Berdoa Apabila Kalian Minta Surga Kepada Allah Mintalah Surga Fir Daus Kenapa Karena Surga Surga Daus Itu Adalah Surga Yang Paling Utama Dan Surga Yang Paling Tinggi Surganya Para Nabi Dan Rasul Para Sahabat Rasulullah S.A.W. Sekalipun Mungkin Kita Bukan Sahabat Nabi Kita Tidak Pernah Bersama Dengan Nabi Kita Tidak Pernah Melihat Nabi S.A.W. Secara Langsung Tapi Kita Bermohon Kepada Allah S.A.W. Dikumpulkan Bersama Rasulullah S.A.W. Dan Para Sahabatnya Di Dalam Surga Berdoa S.A.W. Bagaimana Caranya Mendapatkan Surga Berdoa S.A.W. Jadi Pertama Itu Memohon Kepada Allah Surga Berdoa Kemudian Yang Kedua Tentunya Memantapkan Iman Dan Memperbanyak Amal Amal S.A.W. Sebagai Mana Firman Allah S.A.W. Inna Alladzina Amanu Wa Amilu S.A.W. Kanas Dahul Jannatul Firdausin S.A.W. Kata Allah Sesungguhnya Orang Orang Yang Beriman Dan Beramal Soleh Maka Baginya Adalah Surga Fir Ternyata Untuk Masuk Surga Berdoa Relatif Mudah Dua Saja Salatnya Iman Dan Amal Soleh Tentunya Iman Iman Yang Betul-betul Bersih Ikhlaskan Allah S.A.W. Termasuk Amal Soleh Yang Iman S.A.W. S.A.W. Dan Meladani Sunnah Rasulullah S.A.W. 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 Kemudian Yang terakhir Aba Ibu Kita Juga Selalu Memohon Surga Kepada Allah Karena Kalau Kita Memohon Surga Kepada Allah Surga Pun Akan Memanggil Kita Sebagai Mana Kata Nabi S.A.W. S.A.W. Man Talabal Man Talabal Jannah Halat Jannah Ad Hilhul Jannah Barang Siapa Yang Memohon Surga Kepada Allah Tiga Kali Tiga Kali Halat Jannah Maka Jannah Maka Surga Pun Berkata Berdoa Lama Allah Masukkan Orang Itu Kedalam Surga Ternyata Orang Yang Merindukan Surga Surga Pun Merindukan I Alhamdulillah Jadi InsyaAllah Sekalipun Orang Yang Masuk Surga Terakhir Itu Surganya Adalah Selu Semakin Bumi Tetapi Kita Ingin Lebih Daripada Itu Kita Ingin Masuk Surga Sampai 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 Rasulullah Sallallahu Ambil Sallam Dan Mampu Melihat Wajah Allah Sallallahu Wa Ta'ala Karena Tidak Ada Kebahagiaan Nanti Surga Malabihi Berjumpa Melihat Wajah Allah Sallallahu Wa Ta'ala Amin Allah Amin Jadi Itu Mungkin Aba Yang Bisa Disampaikan Semoga Bermanfaat Dibicatat Amal Lihat Berbahagiaan Sallallahu Sallallahu Sallallahu